hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel RPM Jawa channel yang buah seputar otomotif dan tutorial perbengkelan kita teman-teman untuk kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara memasang atau mengganti ini tanpa skopling Honda GL series atau OCB sampai DL Pro Mega Pro Tiger sama itu untuk basic pemasangannya itu sama mesin-mesinnya bagian dalam sini juga hampir sama oke tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi ya ini bagian-bagian yang sudah saya bongkar dan sudah saya bersihkan ini ada olipom kenapa olipomnya saya lepas tadi karena kondisinya sangat kotor jadi saya sekalian bersihkan sekalian saya bersihkan ya nah ini olipomnya jika teman-teman untuk hanya kalau hanya mengganti kampas kopling tidak usah melepas ini olipomnya enggak papa ya tapi kalau mau dicek dibersihkan sekalian enggak apa-apa yang yang pasti untuk bagian ini karet orangnya ini pastikan masih bagus ya karena ini nanti mempengaruhi waktu olinya naik ke blok orangnya pasang sini aja jendil nah pelubang ini dipasihkan sama lubang yang ini ya nanti karena bautnya ada di sini ya bautnya yang seperti ini pipih masukkan dari sela-sela ini gigi eh oke oke selanjutnya kita pasang host koplingnya ini sudah agak kotak sedikit ya tapi tidak apa-apa kemudian ring ini ring matahari ini kita masukkan sini terus putar nah selanjutnya kita pasang kampas koplingnya yang sebelumnya kita basahi terlebih dahulu menggunakan kalau ya biar lebih sip walaupun nanti terkena oli cuma langkah lebih baiknya itu saat pemasangan kita kasih oli terlebih dahulu kemudian untuk plat koplingnya kan ada bagian rata dan ada bagian agak halus tasar dan halus nah kalau saya ini 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 pemasangannya mesti yang bagian rata itu menghadap keluar yang bagian agak halus ini yang ada di dalam ya kemudian kampas lagi dan seterusnya kampas plat kemudian kita langsung pasang ini 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 panu topi ini diputar-putar ya enak bawah sampai ini masuk ya oke pokoknya kalau sudah masuk semua itu ini 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 ya ini ya kemudian yang bagian yang ada tulisannya di luar ya saya ini ini sebabnya terima kasih saya akan waktu pengencangan kalau bisa membuka menggunakan kunci cekal kalau tidak ada ya sacarmu arombok panjang ini ini bisa nanti pakai obeng gedok atau pakai intek kemudian selanjutnya ini gigi jangan lupa ya yang disini terus kita pasang dulu per koplingnya ini kopling itu kalau mau galak mau galak itu ini pernya yang diperkeras atau diganti punya apa itu yang lebih keras biar lebih galak nah ini waktu satu pemasangan ini duduan stud ini usahakan pencengin secara bersamaan ya sini 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 gitu ya jangan dari sebelah aja kalau ini dari sebelah langsung dikenceng ke itu bisa kita mengagebatkan ini ini blendersnya ini patah ya jadi kencengnya beriramas kanan kiri kanan kiri atas bawah kanan kiri atas bawah kemudian jangan lupa ini jangan lupa ya oke sudah kemudian kita pasang ini jangan lupa ring pairnya ini ringnya yang ada tulisan tetap di luar yang terakhir kita pasang penutupnya kemudian kita baut sebelum nanti dipasang kembang kebak koplingnya pastikan semua komponen setelah terpasang dengan benar dan baut semua sudah kenceng semuanya oke yang terakhir kita tutup untuk klipnya saya kira-kira kalau sekian dulu hair kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses